Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat Urusannya dilancarkan dan diberikan risiko yang berlimpah tentunya berkah Kali ini saya kembali lagi melihat perkembangan Tolci Sundau di area gerbang Tol Legok Paseh Kita akan melihat progresnya di hari ini Yuk kita simak saja videonya dari awal sampai akhir berikut ini Oh iya teman-teman informasinya untuk Tolci Sundau dari Seksi 4 ke Seksi 6 sudah dioperasikan atau sudah dibuka dan bisa dilalui secara gratis dan bagi masyarakat yang ingin mencobanya bisa masuk di di gerbang Tolci Malaka maupun dari arah Bandung menuju ke arah ujung Jaya dan bisa keluar di gerbang Tolu Ujung Jaya dan bisa juga keluar di Tol Cipali ya di gerbang Tol Kertajati utama Nah teman-teman kembali lagi kita melihat progres di area gerbang Tol Legok Paseh ini terlihat di bawah untuk main road sudah dirikin ya di kedua arahnya dan untuk ke jalur drainase disana sedang dirapihkan ya atau sedang di kerjakan pengerjaannya dan terlihat juga di bawah ada upper pass ya dan kita lanjutkan ya teman-teman ke arah Interchange Legok Paseh dan yang mengarah ke arah ujung Jaya main road nya disana ada yang belum tersambung ya dan mungkin masih dalam pengurugan atau pemadatan lebih kemudian nge-rembang 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 sasir nge-rembang 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 nah teman-teman kita lihat ya ada beberapa alat berat eskapator dan ada beberapa mobil dan truk yang mengangkut material untuk pengurukan dan ini lajur tol Cisumdau ya yang sudah dioperasikan secara gratis kurang lebih 2 mingguan ya menurut informasinya nah untuk lajur yang mengarah ke arah Bandung ke sebelah kanan ya teman-teman sudah mulus dan sudah beres kayaknya dan bagi yang ingin ke Sumudang ke arah Buah 2 disarankan keluar tolnya di gerbang tol Cimalaka saja karena di area ini belum beres ya nah ini lajur yang mengarah ke arah Sumudang dan sebaliknya dari arah Bandung menuju ke arah Cipali ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita kembali lagi mengarah ke titik awal ya dan ini overpass yang abutmennya sedang dipadatkan ya ini akses warga ke dusun panyingkiran ya Nah kita lihat pembatas jalan pun sudah di kerjakan ya teman-teman kita lihat ya di kedua sisi drainasinya cukup dalam ya mungkin untuk menampung air ya debit air di waktu hujan biar nanti tidak menggenangnya di area ini dan terlihat untuk gerbang tonnya sudah hampir rampung ya tinggal beberapa pengerjaan saja di bawah dan cukup beberapa waktu kedepannya untuk pengerjaan di area ini ke terus dikebut ya teman-teman dan ada beberapa aktivitas pengerukan di sisi drainase ya dan ini main road yang mengarah ke arah akses keluar masuk kerbang tol ya teman-teman pengerjaan sudah dirigi dan sedang ke pengerjaan pembatas jalan yang di tengah dan akses gerbang tol ini ya bisa dituju dari pertigaan Paseh ya dan dari arah buah dua cukup jauh juga nih gerbang tolnya dari arah buah dua Congyang ya Bila ingin ke Bandung bisa masuk nantinya di gerbang tol legok Paseh ini nah kita lihat ya untuk pengerjaan sedang berlangsung ya di sana di dekat Overpass nya di desa Bongkok nah kita lihat gerbang tol nya sedikit lagi ya untuk finishing sedang berlangsung dan kita terus pantau ya teman-teman sampai nanti selesainya gerbang tol ini saya akan mengupdate secara rutin di area ini dan untuk informasinya saya rasa sekian ya untuk video kali ini semoga menjadi gambaran untuk teman-teman di mana pun berada dan mohon maaf dengan segala kekurangan yang saya sampaikan dan saya belum bisa ngetrip dari seksi 4 ke seksi 6 karena kendaraannya tidak ada ya teman-teman jadi mudah-mudahan nanti ada tumpangan ya kita mencobanya tol Cisumdau dari arah Cimalaka menuju ujung jaya ya mudah-mudahan saja ya untuk teman-teman yang ingin mencobanya silahkan ya mumpung gratis dan untuk jarak tempuhnya kurang lebih satu jam ya menurut informasi dari rekan-rekan youtuber yang lainnya oke teman-teman bila suka videonya silahkan di like di save dan yang belum silahkan di subscribe dan terima kasih banyak ya dan saya akhiri saja bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati